Seorang pria memukul wanita karyawan SPBU di Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Bantan. Alasannya, pegawai SPBU tersebut dituding, kurang memberikan kembalian. Kamera pengawas merekam masih tak terbuju yang dilakukan oleh Didik Prabowo. Seorang pria pelanggan SPBU di Jalan Beteng Betawi, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Berasa uang kembalian yang kurang, Didik memukul kepala seorang wanita karyawan SPBU bernama Elinda. Dari video viral ini, polisi kemudian melacak ke platom perkendaraan pelaku dan menangkap pelaku yang tinggal tak jauh dari SPBU. Setelah kedua pihak diminta keterangan, pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya. Sementara korban sudah memaafkan pelaku. Dan perbuatan tersebut, saya sangat mengesalinya. Artinya, motifnya hanya itu saja yang kesalahan kebuangan kembalian? Iya, atau ada yang lain. Elinda Ayu Komalasari, dia pada kesempatan ini memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Saudara Didik Prabowo. Dan dia tidak akan membuat laporan dan tidak akan menuntut dan tidak akan melanjutkan atas perbuatan yang dia alami. Karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai, polisi pun akhirnya menghentikan perkara tersebut. Polisi menetapkan anak kedua korban sebagai tersangka pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Motif pelaku membunuh ayah, ibu, dan kakaknya karena kesal harus menghidupi keluarganya. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah. Olah TKP untuk mencocokkan pengakuan tersangka dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, suatu tersangka DDS yang merupakan anak kandung korban telah ditahan untuk diperiksa intensif. Tersangka mengaku meracuni kedua orang tuanya dan kakak kandungnya sendiri dengan zat arsenik. Racun dibeli di toko online lalu dimasukkan ke dalam minuman. Melalui lapor, hasilnya lapor seperti apa, apakah itu berhubungan antara korban, barang bukti, dan TKP. Apakah itu nanti berhubungan sehingga penyidikan yang dilakukan secara saintifik bukan hanya sekedar pengakuan tersangka. Kita khawatir kalau pengakuan tersangka saja nanti di pengadilan mengelak, itu akan menjadi kesulitan sendiri dalam mengambil keputusan hakim. Oleh karena itu, pada pagi ini kami olah TKP kembali, kami cek kembali apakah hasil yang didapatkan Pores Magelang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Juru bicara Partai Perindo Ike Soarjo menyebut kondisi mental yang terganggu membuat seseorang tidak bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Sehingga memungkinkan menghalakan segala cara untuk mencapai keinginannya. Oleh karenanya penting menjaga kesehatan mental. Ada gangguan ya dalam individunya, individunya di sini bilang mentalnya terganggu. Kalau ini cacat secara fisik tapi ini cacat secara mental. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang yang buruk, dia tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi dia menganggap ya bagaimana menghalalkan segala cara gitu loh. Jadi kalau misalkan dia ingin membunuh ya membunuh, ingin mencuri ya mencuri. Berarti kan ada gangguan yang terjadi dalam diri si perilaku dari pelaku ini sendiri ya. Satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak perempuan ditemukan tewas rumahnya di Dusun Mertoyu dan Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi. Korban meninggal dunia usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur racun arsenik. Menurut pengakuan tersangka, bukan kali pertama ia mencoba meracuni keluarganya. Sebelumnya tersangka pernah meracuni es dawat yang diminum para korban, namun gagal. Tim Liputan Ainews melaporkan. Penemuan jenisah kopilot helikopter milik Polri yang jatuh di Bangka Blitung membuat keluarga terpukul dan berduka. Terlebih korban baru 8 bulan menikah. Rekan kerja dan sejawat mendatangi rumah almarhum Briptu Muhammad Lasminto di Komplek Korem Cilaku, Serang, Banten. Kedatangan mereka untuk mengungkapkan duka dan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Pihak keluarga sangat terpukul dengan musibah jatuhnya helikopter ini. Apalagi korban baru 8 bulan menikah. Anak pertama dari keluarga Samijan ini terakhir kali berkomunikasi sehari sebelum pesawat yang diawakinya jatuh. Keluarga berencana akan mengembumikan kopilot ini di pemakaman Komplek Korem tak jauh dari kediaman keluarga korban. Almarhum ini baru menikah. Iya bulan Maret, nikahnya bulan Maret terus istri kan masih kerja di BRI di Pemakaman. Jadi abis akan berikah kembali ke satuannya, istri masih kerja di sana. Selesai abis kontrak di BRI-nya dijemput sama suaminya ke sini. Rencananya kedua jenazah yang sudah ditemukan, Bribtu Muhammad Lasminto dan Bribda Muhammad Hoirul Anam, akan diberangkatkan Rabu pagi ke Jakarta dengan pesawat CASA 296 milik BORI. Hari ini juga masih kita temukan beberapa bagian dari badan pesawat, itu ada yang bisa termuntur dari pesawat udara, kemudian juga ada berhasil temuan dari kapal-kapal yang beroperasi di laut. Dengan demikian, tinggal dua korban lagi belum ditemukan. AKP Arief Rahman Saleh, selaku pilot, dan Bribka Jokomudo, teknisi. Satu judasah korban gempa di Cianjur ditemukan selasa siang dan berhasil evakuasi dari longsoran di desa Cijedil. Dengan ditemukan satu korban, total 307 orang meninggal dunia dalam musibah gempa bumi di Cianjur. Tim Sargabungan menggali serta membersihkan tanah dan lumpur di wilayah yang tertimbun longsor di desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat untuk mencari korban yang masih hilang. Selasa siang, petugas menemukan satu jenazah berjenis kelamin wanita, diperkirakan berusia 19 tahun. Jenazah memakai kaos warna hijau dan celana hitam. Proses evakuasi sempat terhambat karena harus melewati tanah yang labil. Setelah berhasil, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sayang untuk diidentifikasi. Dengan ditemukan satu korban meninggal dunia, BNPB menyebutkan terdapat 327 korban meninggal dunia. Sementara korban yang hilang sebanyak 13 orang setelah ditambahkan oleh laporan warga yang kehilangan keluarganya. Sejumlah 327 jiwa hasil pencarian sampai dengan selasa 29 November ditemukan sejumlah 4 jiwa. Ada pun korban hilang yang masih dalam pencarian sesuai dengan data yang update dari hari kemarin, yaitu tersesat lima jiwa. Dan empat orang yang ditemukan ini, ini pada dasarnya ditemukan di wilayah Cijedil. Namun, berdasarkan laporan yang kami terima, ada korban hilang. Berita ini kami terima dari dua desa, yaitu Kepala Desa Cijedil sebanyak 6 jiwa dan Kepala Desa Mangunkerta sejumlah 2 jiwa. Kemudian, apabila dijumlahkan, total keseluruhan korban hilang dalam pencarian itu sejumlah 8 orang. Sehingga total laporan yang hilang sampai dengan sore ini sejumlah 13 orang. Petugas melanjutkan pencarian di lima titik lainnya di wilayah longsoran Kampung Cijedil. Dari lima titik tersebut, tiga titik berada di lapisan longsoran bagian bawah dan dua titik di lapisan longsoran bagian atas. Seratus lebih pengungsi di Kampung Nyantong, Cianjur, Jawa Barat kini mulai terserang penyakit. Pengungsi yang didominasi anak-anak dan lansia diduga akibat tenda pengungsian yang kurang layak dan minimnya air bersih. Para pengungsi yang sakit ini langsung mendapatkan penanganan dari tim medis pos kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat kepada anak-anak dan lansia. Pengungsi di Kampung Nyantong, Desa Nyalindung, Cianjur, Jawa Barat tercatat ada sebanyak 600 pengungsi dalam satu titik pengungsian. Mayoritas yang terserang penyakit adalah anak-anak dengan keluhan demam, diare, dan gatel-gatel. Sementara lansia dengan keluhan sakit kepala, demam, dan batuk-batuk. Kondisi penampungan yang kurang layak dan minimnya air bersih diduga menjadi pemicu para pengungsi terserang berbagai penyakit tersedut. Kondisi penampungan yang boleh dikatakan kurang layak sehingga untuk ketersediaan air bersih yang kurang dan akan menimbulkan penyakit sekabies dan diare. Ini sudah terpantau di beberapa penampungan pengungsian. Total lansia yang merasakan keluhan mencapai 100 orang dan anak-anak 50 orang. Dari Kabupaten Cianjur, Cahyat Supriyatna melaporkan. Tembok sekolah sepanjang 30 meter roboh dan menimpa dua rumah serta satu unit mobil warga di Gang Haji Wawang II, Kelurahan Pondok Lapa, Jakarta Timur. Akses jalan warga sempat tertutup material bangunan. Warga dan sejumlah pekerja proyek berupaya membersihkan puing-puing agar akses jalan kembali dapat dilalui pengguna jalan. Akibat robohnya tembok, dua rumah mengalami kerusakan pada bagian atap. Selain itu, kaca belakang sebuah mobil yang terparkir di halaman pecah karena tertimpa tembok. Sebelumnya, warga telah memperingatkan kondisi tembok yang miring karena adanya proyek pembangunan sekolah. Emang ini tembok lama. Tembok lama. Di dalam ini kan lagi ada pembangunan SMP Bumpagi. Memang sebelum dibangun ini pembangunan, warga itu sudah ada permintaan mengingatkan kepada wilayasan, sebelum dibangun untuk tembok ini mohon diperhatikan karena tembok ini sudah miring. Nah, tapi dari pihak Bumpagi tetap melaksanakan pengerjaannya atau proyek pembangunan sekolah. Ternyata kejadian. Tembok ini rujung. Menimpa beberapa rumah. Walaupun cuman depannya aja, terus rumah saya juga pernah juga. Tidak korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini warga menunggu pihak sekolah untuk memberikan ganti rugi. Terima kasih telah menonton!